Hai ada-ada ini di mana lagi buat cipur kelapa itu mengetik itu mengetik saya tidis kuat-kuat kalau tidak kuat ya tidak mau ada permintaan supaya ditulis di chat oh oke baik-baik siap aduh-aduh aduh-aduh itu enter itu itu dengan daging dan semangat sudah peluk perak-perengkrum tak ya sudah saya buka oke kita mulai ya saya buka ppt ini kita buka dulu biar sebentar tinggal share screen tidak usah pakai laptop ibu biar saja nanti saya yang akan share screen ibu pati HP saja bu bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam bapak ibu guru hebat seluruh nusantara jumpa kembali kita di kelor webinar edisi 63 pada malam hari ini kita akan membahas mengenai pemampaatan aplikasi jepeto dan vn melalui handphone untuk mendesain media pembelajaran yang kami hormati yang kami hormati pemilik room jum ibu umi tilaris tarif yang kami hormati ketua igi kelor CSOC bapak jan lanienka yang kami hormati narasumber yang pada malam hari ini telah berjuang untuk bisa masuk di room jum pada malam hari ini bapak ibu guru hebat yang berbahagia pada malam hari ini puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat dan karunia sehingga pada malam hari ini kita berjumpa kembali dalam kegiatan webinar igi kelor CSOC edisi 63 baik dengan mengucapkan basmala bismillahirrahmanirrahim kegiatan webinar pada malam hari ini kita mulai dan sebelumnya izinkan saya akan membacakan sipi dari ibu Nurmin SPD nama Nurmin SPD tempat tanggal lahir buton 4 Juni 1976 ya ibu Nurmin beda dengan saya 5 hari ya saya 9 Juni status disini pegawai nomor WA mungkin bisa dicatat bapak ibu untuk keperluan pertanyaan lebih lanjut 08 52 55 43 57 68 saya ulangi 08 52 55 43 57 68 email facebook nurminmarjuki 76 at gmail.com facebook nurminmarjuki instagram nurmin underscore alfariz rah youtube mn ratu channel blog blog nurmin pendidikan bahasa indonesia.blogspot.com alamat rumah jalan pahlawan kelurahan bukit wolio indah kota bau bau selesi tenggara kemudian ada pun riwayat pendidikan SD di min bau bau tahun lulus 1988 SMP di MTS bau bau lulus tahun 1991 SMA di man bau bau lulus tahun 1994 dan melanjutkan ke perguruan tinggi di unhalu dan lulus tahun 1999 membaca melihat kurikulum pitai untuk ibu nurmin disini ada banyak prestasi jadi saya izin ibu untuk bacakan mewakili satu prestasinya ini juara satu lomba guru berprestasi tingkat kota bau bau di selenggerakan kantor kemenak kota bau bau tahun 2010 kemudian buku yang sudah diterbitkan disini ada banyak ya ada buku tunggal kumpulan puisi ada buku antologi puisi ini ada tiga macam ada banyak kemudian buku antologi cerpen juga ada disini kalau saya membacakan mungkin tidak habis ya waktunya akan terlewati untuk kita belajar Jepeto pada malam hari ini baik dengan tidak mengurangi rasa hormat kepada ibu nurmin SPD untuk bisa mempersentasikan materi pada malam hari ini silahkan ibu terima kasih ibu moderator ibu harti bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mohon maaf bapak ibu peserta webinar pada malam hari ini karena ketidaknyamanan jaringan kami di kota bau bau kayaknya kecuali siang mungkin baru bagus tapi kalau malam mungkin atau karena pengaruh malam minggu atau bagaimana bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat hadir di webinar pada malam hari ini malam minggu malam panjang salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita nabi besar muhammad sallallahu alaihi wasalam yang telah mengantar kita dari alam jahiliya ke alam yang terang benderang seperti yang kita rasa sekarang zaman modern Alhamdulillah kita bisa berkumpul diberi kesehatan pada malam ini di room webinar ini dan saya merasa apa tersanjunglah diundang untuk membawakan materi oleh IG ke IG Kelor Sulawesi Tengah dan sebenarnya Bapak Ibu peserta webinar berat juga sebenarnya ini membawakan materi aplikasi ini karena apa saya biasa membuat itu secara otodidak saja belajar dari YouTube kemudian memanfaatkannya di untuk media pembelajaran ataupun animasi animasi dan banyak hal kita sebagai guru guru yang di zaman digital ini memang kita harus bagaimana jangan kita melak dengan teknologi kalau kita tidak paham dengan teknologi kita akan ketinggalan zaman sementara siswa kita sudah sudah mengenai aplikasi ini mereka sudah sering gunakan kita yang sebagai guru masa kita dikalah oleh siswa untuk kita harus berbuat berkreasi berinovatif sehingga menghasilkan sebuah karya ya jadi aplikasi Zepeto ini sebenarnya sama dengan aplikasi-aplikasi animasi animaker apalagi itu banyak sebenarnya di Google itu disiapkan berbagai macam aplikasi tinggal kita saja bagaimana memanfaatkan kemudian mungkin karena memori HP kita tidak tidak apa lebih apa sudah full itu memberatkan juga ketika kita mengunduh atau menginstal aplikasi tersebut kalau saya setelah mengambil gambar-gambar yang ada sesuai dengan media pembelajaran ya saya hapus lagi saya carilah kemudian saya unduh seperti itu begitu begitu pula dengan VN VN ini sama sebenarnya dengan kinemaster sama dengan insot sama dengan capcut ya kalau anak-anak muda selalu gunakan ini siswa kita selalu menggunakan ini capcut jadi kita berusaha lah bagaimana saya juga mungkin nanti kita akan sama-sama belajar karena saya hanyalah mesering apa yang saya peroleh selama saya membuat media ini ini dan banyak sudah dan itu termuat di youtube youtube saya MN Ratu Channel semua kegiatan apakah itu puisi apakah itu yang lain-lain yang berkaitan dengan media pembelajaran pembelajaran itu saya selalu menggunakan Zepeto ya ini sebenarnya ini bagaimana ini dibuat kita mau menjelaskan ini saya share saya share iya bagaimana sudah kelihatan bu mbak sementara dia iya jadi materi kita tadi webinar ini tentang pemanfaatan aplikasi Zepeto dan FN melalui handphone dalam mendesain media pembelajaran ya pemanfaatan aplikasi Zepeto ini memang kalau mungkin kita apalagi banyak grup atau apa mungkin kita akan kesusahan dalam mengunduh dan memori kita full ya kalau saya model saya seperti itu mengambil dulu apa yang saya cari disitu kemudian saya unduh kemudian saya hapus ini aplikasi seperti itu kalau saya gunakan tapi kalau FN ini tidak karena ini FN ini sangat membantu dan dia lebih bagus daripada kinemaster karena tulisan-tulisannya juga indah bagus kita mengedit ada disitu indahlah baguslah tulisannya kayak kita lihat kayak di media-media pembelajaran yang dibuat yang ahli-ahli dalam pembuatan aplikasi pembuatan media pembelajaran kita langsung saja ya lanjut bu ini slide kedua bu iya iya tutorialnya coba nak coba ini ya tutorial menggunakan aplikasi Zepeto itu mari nak ini bisa dilihat bu sama yang lain ini atau bagaimana ini saya juga mari nak coba ya ya kita harus cari di untuk mencari Zepeto itu kita buka playstore buka playstore bisa kelihatan ibu ya ini tidak kita buka playstore disitu kita ketik Zepeto akan keluarlah gambar yang seperti yang terlihat pada layar itu kemudian dari kemudian setelah itu kita kita daftar kita daftar menggunakan akun kita akun google apakah akun facebook akun media sosial dan sebagainya setelah kita daftar bisa mungkin langsung lihat gambar bu bisa mungkin video langsung ibu iya ada gambarnya itu sudah yang iya ada ada video juga yang langsung saya kebetulan sudah saya edit edit itu iya setelah bisa mungkin videonya ibu video saya stop sharing iya tunggu dulu sabar ya saya mau sambung jaringan dulu ini ibu yang video kedua atau video yang pertama eh Zepeto Zepeto dulu ada tulisannya itu yang sudah aplikasi yang sudah diinstal ini sementara install iya iya ada aplikasi Zepeto ada aplikasi Zepeto ada sudah ini bisa kelihatan iya ada aplikasi Zepeto awalnya dulu jaringan silahkan Bapak Ibu menyimak aduh jaringannya iya tiada suara ya iya saya lanjut saja Ibu ya ini ada di bisa kelihatan Bu Harti bisa kelihatan ini yang tidak ada Bu iya di terus iya yang materi tadi saja Ibu materi iya saya jelaskan aduh ini juga atau saya dari sini saja boleh ini belum masuk tunggu dulu saya coba dulu en lah coba ya jaringan ya bermasalah padahal bagus ini langsung kita praktek iya iya ini saya juga tidak bisa kalau buka saya buka dari sini saja ya Bu boleh-boleh mohon bersabar Bapak Ibu jaringan atau jaringan saya buka dulu saya buka dulu sekren 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 sehingga judul ini karena kita tidak biasa gunakan ini share share screen iya iya oke zoom eh eh aduh salah-salah ini gunakan jadi B buka dulu ini tak kren aduh buka dulu share kemudian pilih video iya yang ibu putar video berarti pilih video share web foto box google drive share video kamera bukan bukan video tidak ada video di sini hanya dokumen atau ya kan dokumen itu nanti masuk di situ ada download mungkin atau file coba saya lihat dulu file file ini sudah ada yang ada yang bertanya di kolom share oh iya bagaimana cara membuat ID jepet iya dia langsung otomatis gunakan akun bapak ibu langsung saja otomatis menggunakan akun baik kasih aduh aduh bagaimana ini foto semua awas nak ayo bisa file dokumen dokumen file whatsapp sekian pak instagram bapak ibu bapak ibu zepeto ya ini zepeto yang yang di download nah ini ini yang share screen pak jan ya bukan pak jan susah juga ini video ada ya video ada di sini ya pak jan pak jan stop ada iya saya tidak mau bisa bisa terlihat belum yang tadi share screen siapa ibu yang tadi zepeto belum aduh lamanya tunggu sabar ya dokumen oh ini dia ini paham FN sudah bisa bisa bu share screen dulu sudah bisa bu belum ada masih gambarnya ibu yang tampil di layar bukan zepeto apatar ya bu bukan ya zepeto saja ya iya ini zepeto ya zepeto saja bukan zepeto apatar share dokumen tipe please link in pdf kalau disuruh ke pdf tidak bisa tidak bisa kalau video iya yang tadi saja mungkin ibu yang pdf yang dikirim ya saya share screen iya ini ibu ada iya oke ini saja sebenarnya ini tinggal videonya itu video yang tadi ibu itu jadi saat kita mengambil aplikasi zepeto kita manfaat pada saat setelah kita unduh kita install sampai 100% kemudian kita coba masuk pakai akun kita akun google dari akun google itu kita membuat mau jenis kelamin apa bapak ibu jenis kelaminnya dulu laki-laki atau perempuan iya jadi disitu kita tinggal akan memilih ya itu yang ada di gambar-gambar itu itu karena saya memilih perempuan yang pakai hijab sesuai dengan karakter sebagai guru madrasah kalau ingin bapak ibu mungkin menggunakan yang tidak pakai pakai hijab pakai jilbab bisa ada semua di di Zepeto tersebut ya itu hanyalah sebagian kenapa warna hijau itu ada gambar hijau sengaja gresik krennya ketika nanti masuk di video pembelajaran misal tentang backgroundnya adalah papan tulis masuklah Zepeto ini dia sebagai kita cari disitu videonya tentang bagaimana dia bergerak dia pada saat seperti ini atau bagaimana jadi dia hanya seperti ini ada sebenarnya di videonya itu terlihat ketika jadi dia menyatu tinggal kita chrome warna hijau itu chrome berarti dia akan menyatu dengan background yang kita gunakan sehingga tidak terlihat lagi yang warna hijaunya ada bentuk bentuk wajah yang kita gunakan ada semua disitu tidak kelihatan ibu kalau saya install dari sini misal ingin lihat dari hp ada ada Zepeto ini yang saya tulis ada tertulis Zepeto dulu tapi di depan layar tidak kelihatan oh begitu harus kemana supaya bisa kelihatan karena warna hijau backgroundnya jadi saya pindah posisi sesuatu tahu dia susah juga bisa kelihatan kan iya yang ada gambar itu tadi yang ada gambar perempuan dan laki-laki itu Zepeto bukan yang Zepeto avatar ada memang tertulis Zepeto coba dulu eh masih background oh backgroundnya sorry saya ganti dulu backgroundnya iya mungkin diganti background biar kelihatan iya iya tunggu dulu dana ganti dulu pake non non background iya saya coba partisipan backgroundnya yang sabar ya saya cari dulu dia salah di mana lagi di video di video kemudian di choose virtual background virtual itu yang dimana kita buka di video di video di video video ada videonya itu kemudian di video pilih oh iya background iya iya betul aduh 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 sabar aduh 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 non akan non ya coba atau tidak bisa di terlihat ini yang ada tulisan oh tidak bisa layak ada boleh 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 lihat yang tulisan seperti ini yang ada gambar zepet zepet avatar dan dunia favorit ternyata dia punya ya ini itu yang ada gambar zepet avatar dan dunia favorit bapak ibu iya ternyata ada tulisan avatar nya karena biasa kemudian kita coba buka dia begini kecuali ya ya ada kelihatan iya ini kemudian ini kita menyetujui dulu ada tulisan menyetujui ya kita klik itu ada iya kita klik ini saya setuju oke akan beginilah muncul pertama iya kemudian selanjutnya selanjutnya kita lanjutkan kita klik itu ada sudah ada gambar iya selanjutnya bisa kita memberi karakter nama karakter apa misal saya tulis sini ratu bisa kelihatan bapak ibu miringkan lagi bu dimiringkan di begini eh bagaimana tadi kiri kemudian saya pindah di posisi supaya gampang haus dulu nak tidak bisa di tidak kelihatan ya begini di tidak kelihatan lagi kalau yang tadi masih bisa silau silau ya apakah aplikasi ini berbayar ibu ya tidak hanya beli mau beli kayak bajunya mungkin ingin ganti yang model bagaimana sesuai selera kalau untuk pertama kali ini tidak bayar jadi saya menggunakan itu yang tidak kan ada yang harga 2.500 bisa dibeli di menggunakan apa ada disini tunggu sebentar poin 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 itu jadi saya hanya mengumpulkan poin poin yang ada kelihatan ini saya lanjutkan dulu ya lanjutkan dengan gogel jadi kita bisa menggunakan silam ibu bisa kita lanjutkan dengan itu yang ibu pegang ada ada bisa di video di video tadi ibu ibu bisa join pakai hp kemudian share screen lewat hp bagaimana pak boleh join dulu di join di web menggunakan hp supaya bisa share screen melalui hp juga di share buka zoom di hp kemudian share screen maksudnya ibu join dulu ke zoom menggunakan hp supaya share screen melalui hp bisa kelihatan bagaimana bapak bisa bisa ibu nurmin ibu masuk lewat hp join lewat hp kemudian di hp itu ibu bisa share screen jadi akan kelihatan sama kami disini di layar jadi saya share join di zoom dulu sekarang kan ibu pakai hp kan yang joinnya itu kemudian hp yang tadi itu yang tempat ibu ini ibu share screen disitu gak usah pakai hp yang satu ini yang saya buka dimana di zoom iya di zoom yang ibu ini gunakan sekarang terus ibu share screen disitu di zoom disitu di hp ada materinya disitu kan nantikan ibu share screen kemudian ibu buka aplikasi itu pasti akan kelihatan di kami seperti ini mulai ini mulai merekam atau memproyoksikan ini ibu ditampilkan pada layan anda atau dimainkan dari perang iya iya foto screen ini share screen ibu share screen klik itu kemudian ibu masuk di aplikasinya otomatis oh iya iya mengerti oke iya zepeto bisa tunggu ya saya buka dulu zepeto sabar ya iya sudah kelihatan ibu belum belum sementara bu belum share screen dulu bu share screen saya masuk di share screen iya di dalam hp itu iya kemudian saya sudah share saya buka dulu aplikasinya share screen dulu baru buka aplikasinya share iya sudah ada disini tulisannya google drive box foto dokumen screen secren ini secren ya ada kan disitu di hp itu ada anak panah yang warna hijau kan share ibu ibu tindis itu ya oke yang kelihatan ini share share sudah screen yang kelihatan ini microsoft bottle dry box bukan ibu screen 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 ibu tindis itu bu tindis ini ya sudah kan screen sudah sudah kelihatan jangan ditinis itu jangan tampilkan lagi adakan kolom kolom ya ibu mulai sekarang ya kemudian ibu perbolehkan izinkan zoom ada mungkin itu yang tidak kita klik ya ini zoom klik dulu sudah perbolehkan tunggu kemudian ibu buka itu kan itu nanti saya punya kelihatan disitu sudah kelihatan belum itu saya punya itu tunggu saya berhenti share screen tentu waduh ya screen ibu hati sudah kelihatan iya tunggu saya bagaimana ini ini siapa punya ini bukan ibu ibu itu iya ini tertulis stop ibu silahkan buka aplikasi di hp otomatis dia akan muncul share share kemudian screen screen kemudian mulai perbolehkan begitu ya sudah bisa ya sudah saya buka zepetonya jadi dia tampilannya akan seperti ini ini tadi setelah kita mendownload kemudian kita masuk akun menggunakan akun kemudian kita tulis nama kita terserah nama anak atau nama samaran jadi disini saya memberi ini dia ini akun MN Ratu Channel inilah yang diambil semua diunduh kesini ada jadi orang bisa melihat berapa orang yang melihat ini ya ya saya mulai dari sini dulu cara ya ini ini kita tinggal kata ada kata tambah disini kita tambahkan ya ya kita mungkin mencari video yang berkaitan dengan pembelajaran ini semua ada kita cari bisa terlihat Bapak Ibu bisa bisa ya ini kita cari yang kira-kira cocok untuk media pembelajaran untuk sebagai animasinya jadi model-model inilah yang nanti akan terlihat ya yang mana ya jauh sekali yang biasa digunakan di pembelajaran ada melompat ada tepu tangan macam-macam saya mau cari yang kayak menjelaskan iya mana ya ya banyak semua ini ya bisa kita buat jadikan animasi biasanya saya buat jadi animasi ya mana belum kelihatan ini yang untuk kita ambil jadikan mohon maaf banyak juga cari dulu iya banyak model-modelnya tinggal kita cari sesuai yang karena kita mau mengambil sebagai media ini bukan yang bergerak dia duduk oke banyak saya perlihatkan dulu ini ada yang berjalan kita cari dulu yang khusus untuk media banyak ini di paling akhir kayaknya ini kayak begini angkat tangan mungkin ini ya kita coba klik klik mode ya wah iya seperti ini jadinya untuk agar ada latar kita buka disini latarnya ini macam-macam ada semua disini latar tapi biasanya kalau saya menggunakan media pembelajaran gunakan warna hijau ini grensek gren hijau supaya nanti ketika masuk di video background papan tulis akan kelihatan ya saya simpan dia dia sudah jadi sudah ter-save di hp kemudian kalau kita ingin mengganti karakternya kita kita ingin ganti karakter karakter saya kembali dulu supaya saya ganti ini karakter kalau ingin mengganti mungkin dia ingin dijadikan laki-laki harus dicari ganti bajunya misal ini pakai poin semua ini 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 jadi saya cari yang gratisan sehingga jilbabnya ini tidak terganti atau tidak mungkin bisa kita misal kita tambah dua orang yang ini yang banyak ya agak lambat ya diunduh dulu ada beberapa karakter disitu bisa kita lihat mengganti ini teman-teman bisa kita ambil dari sini yang sudah memang mereka menggunakan satu orang yang dibutuhkan ini satu tinggal diklik kalau mau disimpan step ya kita ya kita mau buat kita misal apalagi ini karakternya ini karakter dari pakaiannya mau diganti bisa di sini pakaiannya diganti ini harganya Rp3.840 bisa belinya di sini di sini sementara ini poin yang diperoleh Rp1.567 kita cari kita cari atau ini yang mana ini semua mahal ya ada yang sudah dibeli begitu begitu juga pakaian ada macam-macam ada kemeja sesuai selera ada ini ada celana panjang kalau menggunakan celana panjang ini ada di sini berbagai model ada model pria model perempuan mau pakai juga sepatu mungkin yang kos kaki ini ada semua mau pakai aksesoris ada di sini ini bentuk-bentuk apa aksesorisnya ya ini ini mau gunakan ini cuma ini harganya Rp2.500 harus kita kumpul belinya dia di sini mungkin ini belinya di sini ini kita beli ada memang beli mau ganti mau pakaikan kacamata ada bola matanya yang bagaimana bentuknya ya ini ada semua mau dipakaikan lipstick pemerah bibir ya seperti itu mau pakai kacamata ada ya ini kacamatanya yang sudah dibeli ya misal atau mau ganti yang lain lagi ya baru kemudian disimpan ya ter-save sudah ter-save di di HP hidupnya juga bisa mau hidung mancung mau hidung pesek ada semua ada alisnya bentuk alis juga seperti itu mau alis yang panjang yang pendek ada bentuk bentuk wajah bentuk wajahnya yang mana ini misal dia agak lonjong ya warna kulit juga ada disini kita tinggal memilih warna kulit apa mau agak kehitam-hitaman ya ya baru kemudian disave baju mau ganti bajunya jadi ada musiman ada tradisional baju-baju tradisional ada kebaya juga disini festa kostum atau semua bisa dilihat disini ini yang sudah dibeli mana itu ini yang sudah dibeli dia akan berubah seperti itu ya kemudian kita save dan karakter inilah nanti yang akan jadi misal dicarikan saya ambil gerakan seperti itu agak lama iya itu dia iya jadi kalau ingin disimpan bisa seperti itu ini yang dibuat ya kita yang kita save tadi bisa dilihat di di foto ada khusus peto ini ini yang di klik yang diambil tadi ini yang berjalan ini yang disimpan tadi ini juga ini semua Zepeto ini kenapa ini banyak seperti ini saya rencana membuatkan animasi seperti ini yang sudah mana ini ini juga seperti ini ini semua ada tinggal di template iya ada semua sudah diundu ini semua yang sesuai keinginan kita itu itu yang sudah jadi ya kalau kalau mau ingin seperti ini buat film animasi ada semua di situ kita kita lanjut ke FN ya itu aplikasinya FN bisa kita menggunakan insult kinemaster ada juga insult cuma saya senangnya pakai ini ini ada juga insult ya ada insult ada kinemaster FN ya ini semua kita mulai dari FN ya pertama kita undu dulu FN nya ada tulisan FN ada di playstore setelah kita undu jadinya seperti ini jadi pada saat kita buka itu tetap masih menggunakan email google kita tetap menggunakan email google sebagai akun kita nantinya tetap mendaftar menggunakan akun google ya ini kalau membuat baru ini dia proyeknya ya misal kita ingin cari dulu background atau tidak cari di foto kalau Anda ada di sini misal saya ambil backgroundnya yang warna putih ya seperti ini kemudian ini ini layar putihnya seperti ini saya ingin memasukkan video memasukkan video atau gambar kita tinggal klik yang ada tulisan di atas ini untuk menambahkan itu yang ya kita ambil gambar yang sudah saya unduh saya sudah ambil dia ini seperti ini misal ini ini tidak perlu ini yang ini kalau dia panjang tarik lagi ini tarik tarik lagi sepanjang gambar video ya ini tarik lagi masih panjang tarik lagi tinggal di klik saja ya ini 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 tidak perlu jadi kita tinggal potong potong nanti nanti sampai kelihatan papan tulis karena ini saya ambilnya di youtube background bergerak gambar yang bergerak masih masih ya ya saya potong di sini ini ada gunting pisah ada gunting di bawah ini kelihatan bapak ibu ya ada ada oke kita potong ini kita hapus ada tulisan hapus sampah ada teman ya kita hapus kemudian ini kita klik kita tarik 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 ya sudah sejajar kita coba ini ini belum rata jadi kita tinggal menarik ya kita ratakan seperti itu ya ini sudah ada bergeraknya kipas kipas angin ya oke kita coba memasukkan gambar yang kita ambil tadi tetap di di atas ini ada tulisan di sini ini kita tinggal tambah tambahkan lagi di sini masuk ya kita cari video yang sudah sudah ada yang sudah di download ya dari Zepeto ini kebetulan ini ada ya ini kita ukur dulu kemudian ini karena warna hijau jadi kalau kita ambil langsung di Zepetonya kadang gambarnya dia gambar ada gambar warna warna lain jadi ini grand secren gunanya untuk menyatukan dengan background ya ini klik kemudian kita cari chrome di bawah ada tulisan chrome ini yang ada gambar orang bisa terlihat ya kita chrome chrome nya di gambar ini di jangan di gambar Zepetonya di luar yang ya kemudian kita klik ya jadi tinggal kita atur kita atur sesuai keinginan kita ya seperti itu coba kita coba ya dia akan jadi begini ya oke kita coba mungkin memasukkan tulisan atau gambar kita misal ambil materi lagi yang sudah dibuat misal di canfa atau dimana ya atau di ya kita ingin masukkan materi harus dilihat lagi di canfa ya ini mungkin mana tadi ada yang saya sudah buat kalau tidak ada disini kita buka lagi cari dimana kita buat disekren misal ini materinya ya ini langkah-langkah misal ini tapi sebelumnya ini oh iya lupa harusnya ada ada apa dulu tulisan apa misal kita tulis disini ya kita mulai memilih jangan dulu kita tulis dulu bisa kita sudah pilih tulisan yang kita inginkan atau warna yang kita mau misal ini kemudian kita menulis video pembelajaran ini diatur posisinya ya misal misal seperti ini bisa juga kita ingin mungkin tambahkan template ini bisa disini kita cari sesuai keinginannya kita misal bisa juga seperti ini akan kelihatan seperti ini menulis puisi ya oke jadi dia akan kelihatan kita coba lihat ya menulis puisi ini kita sesuai keinginan kita di ini ini ya kita majukan dulu begini ya seperti itu ya menulis puisi oke karena kita potong kita cari kata gunting pisah ini juga kita potong cari kata gunting pisah ini kita buang dulu hapus ini hapus jadi dia seperti ini menulis puisi ya kemudian kita masukkan materi materinya tadi ini ya se ya kenapa ini berarti dia hilang hilang gambar ini gambar ini yang hilang ini harus dikasih ke ya supaya sejajar kemudian ingin tulisan kita gerakan dia model bagaimana mau begini bisa sesuai selera selera kita ya misal seperti itu ya kita lihat ini belum ada kata-katanya kita cari lagi ini supaya kita sejajar sejajar kita cari lagi foto foto atau ya foto kita lihat apakah itu kita simpan di secron shot nya ini bukan terlalu banyak ini bisa kita lihat di canva ada tidak tidak ada kita cari di secron shot ini puisi misal ini puisi yang dibuat di google di apa di word kita buat di word kemudian kita tempel atau tidak bisa kita ambil materi di google ya bisa seperti ini ini misal menulis puisi ya saya sengaja minta maaf ibu harti namanya ibu yang saya tulis menulis puisi dengan menggunakan nama sendiri ya sudah setelah sudah ini mungkin ada kata-kata yang kita ingin tulis lagi di akhir kita tambah dulu ini 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 ya kita duplikat tambahkan supaya ke sini eh salah sorry salah ambil gambar ya gambar ini ini kita mau majukan ke sini supaya dia bersambung jadi sehingga dia masih ya bersambung terus ambil lagi tambah lagi terus tambah duplikat lagi masih ada duplikat ada di atas ya 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 ini ternyata dia maju ke sini ya andai sudah selesai masih ada lagi lebihnya satu ya dibawa ke belakang ya akan seperti ini ya coba kita lihat bapak ibu ya ini belum masuk oh ini kenapa ini layarnya hilang karena ini tadi dia tidak dia hilang yang ini gambar ini dia sudah lari ini mana tadi lari gambarnya coba ganti dulu dia ter tak nah ini dia lari gambar yang ini yang lari ini gambar ini kita ganti dulu ini gambar karena kayaknya hilang kita coba dulu template video atau ini bisa dijadikan gambar juga ada coba cari saya ambil saja dulu ini karena tiba-tiba hilang tadi ini dia lari ini dia lari ya kalau lari kita tinggal kembalikan begini sampai dapat dimana sehingga kita kembali seperti ini itu dia sudah jadi kita kembalikan kalau ya ini lagi kita rasa-rasa dia ada kesalahan ya ternyata bisa ini kenapa ini gambarnya harus disambung ini tarik oke oke ibu Nurmin halo ibu ibu Nurmin monitor ibu Nurmin jaringan hilang bu halo halo aduh baik bapak ibu sambil menunggu kayaknya terlempar menunggu pemateri masuk kembali ini ini ada di kolom chat jadi boleh sudah ada silahkan ibu masih ter mute mikrofonnya silahkan dibuka masuk bu sudah oke ya ada ini misal kita ambil untuk penutup gambar ini sudah ini materinya anggaplah sudah sampai di sini terus kalau sudah kita potong ini kalau memang tapi harus disesuaikan kalau kita ingin menggunakan suara ada rekaman kita merekam tambah musik ada musik ini ada efek ada merekam kita bisa gunakan merekam ini atau efek atau juga musik ini hasil ini misal yang sudah saya rekam tadi seperti itu karena 100% dikurangi supaya jangan mempengaruhi selanjutnya dia dia akan seperti tapi kita sesuaikan gambar dengan suara ya berarti ini nanti kita akan majukan ini dia tidak sesuai lihat sudah maju materinya sementara baru pembuka jadi kita tarik lagi kita harus tarik ini ya misal ini ditarik lagi ini ditarik lagi terbatas ini karena ini pembuka jadi ini kemudian ini kita bawa materinya ke sana sedikit supaya jangan coba kita dengarkan oke jadi kita putuskan jangan dulu dihapus ini untuk sambungan selanjutnya ya seperti itu ini kita tarik lagi sesuai rekaman suara kita kita ini kalau bapak ibu yang biasa menggunakan di kinemaster sama cara kerjanya atau di insert kalau capcut itu tidak hanya untuk kayak efek-efek ya mencari efek ya misal disini kita tutup kita tutup kita cari ini misal ini kita tambah dulu saya tambah dulu ini Zepeto aplikasi Zepeto nya supaya oke sabar ya bapak ibu ya lanjut dia agak memang rumit ya agak lama memang kalau mengedit video ya setelah sampai disini anggaplah ini terakhir materi ini terakhir kita potong baru kemudian hapus kita harus sejajarkan ya sudah dengan Zepeto nya ya kemudian kita ingin cari gambar yang kayak seolah-olah penutup lah misal dia duduk melambaikan tangan kita lihat disini ini melambaikan tangan ya kita kesini sebagai penutup ya ini masih warna hijau kita cari tulisan chrome yang gambar orang itu kita pindahkan di gambar yang berwarna hijau ya sudah ini sebagai penutup kemudian kita cari tulisan template saja misal saya ambil ini terima kasih ini mungkin bisa kita tulis wassalam misal ini seperti ini ya oke kita tarik sepanjang batasnya sampai sini saja oke ini karena ada lebihnya background warna putih tadi kita potong pisahkan potong hapus ini juga masih ada lebihnya potong hapus ini lagi ya ini ada tulisan judul hapus saja ya akan seperti ini ini karena ada masih disambungan jadi dipotong saja anggap kita cari kemudian hapus kita cari yang terakhir ya misal coba kita dengarkan belum kedengaran belum ya sabar ya saya sambung ya coba kita dengar tidak kedengaran suaranya berarti selesai disini mungkin dia harus dilihat ya masih itu berarti masih penjelasan materi ya berarti masih potong oke lanjut lagi ada penutupannya disinin ya bisa bisa kan hapus masih terus masih ada ada kalimat penutup ini anggaplah seperti bisa hapus coba aduh masih sambungan materi berarti masih jauh ini ya iya potong lagi kalau tidak sesuai hapus hai masih tarik lagi bagusnya bapak ibu kita per item pembuka lain rekamannya penjelasan materi lain penutup lain supaya memudahkan ya masih lagi potong hapus ya ini demikian lah ini dia oke coba tidak sesuai dengan ini tidak sesuai dengan ini dimajukan lagi dipotong hapus ini yang dimajukan supaya pas tarik oke bisa bisa hapus nah ini ada kata-kata misal anggaplah seperti itu ini dia berarti maju lagi sedikit ya seperti itu kemudian setelah selesai semua ini ada tulisan mana itu tadi ya dia menumpuk disini jadi tinggal tambah lagi disini misal garis tadi itu yang masih kurang bisa kita tambahkan lagi karena ada tadi penutup sudah ditutup ternyata berubah lagi ya ini sudah ada tulisan tadi mau ditutup ya tanggal pemateri ini telah selesai yang ini selesai tinggal kita tutup ya tambahkan video lagi satu sebagai penutup yang gambar ya gambar ini kemudian kita sesuaikan kita chrome oke ya ya jadi ini mana lagi gambar ininya kurang ini tinggal ditarik lagi supaya sama sejajar background phone-nya oke mau di ya ini tulisan tadi ada tulisan tambahkan tulisan tinggal template cari sesuai selera kita terima kasih yang tadi itu hilang kayanya makanya perlu ke ketelitian oke kita mau atur ya kemudian kita tulis disitu ditulis ganti yang ditulis yang ini ya masih ada tulisan ya kemudian kita tarik ya ini ada tulisan ini mau di edit terima kasih ya kita perbesar dulu supaya bisa ya ini puas salam ya kemudian kita atur kita cubit ya sudah sesuai bisa bisa ditarik sampai disini oke sudah selesai semua ini kita rapikan kita rapikan potong hapus hapus ya jadi setelah selesai semua kita selesai ya kemudian menunggu di export ya anggaplah sudah selesai ini dan hasilnya dapat dilihat di seperti ini putus putus lagi jaringan ya hasilnya akan terlihat seperti yang ada ini ini dia ya selesai selamat menikmati selamat menikmati ya demikianlah materi yang mungkin yang bisa saya bawakan mohon maaf kendala jaringan dan ya sebagainya lah akhirnya belum tidak terlalu maksimal untuk menjelaskan materi ini ya saya kembalikan kepada ibu moderator ibu harti ya baik terima kasih ibu Nurmin pemaparan materinya pada malam hari ini luar biasa ya memang materinya sebenarnya ini sangat bagus untuk cuma karena memang kendala jaringan jadi saya yakin dan percaya bapak ibu itu sementara menyimak ya serius untuk mempraktekan cuma karena memang jaringan lagi bermasalah ya hanya ini yang bisa dipaparkan oleh ibu Nurmin baik bapak ibu mungkin ada yang mau ditanyakan silakan untuk raise hand namun sebelumnya mungkin ada sudah ada yang tanyakan di kolom chat tadi ini saya suruh baca mohon bapak ibu bersabar ya daftar hadirnya nanti sebentar pertanyaan tadi pertanyaan tadi di kolom chat izin bertanya apakah setiap akun yang mendownload aplikasi Jepeto sesuai karakter yang diinginkan dapat membuat sebuah video pembelajaran dengan satu karakter atau video yang dibuat atau video yang dibuat adalah hasil dari karakter dua yang ada di pencarian ini pertanyaannya ibu Nurmin iya terima kasih siapa bu bapak atau ibu yang bertanya dari lihat dulu ketutupnya nih dari bapak kayaknya ya ya Zepeto aplikasi Zepeto ini dia kita menggunakan satu akun saja tinggal karakter yang kita ganti-ganti kayak tadi tuh ada yang pakai jilbab ada yang kita mau ingin ubah jadi karakter apa apakah laki-laki atau perempuan tinggal kita saja yang yang menggantinya ada di situ di karakter kita ingin bentuknya laki-laki maka ubahlah bentuknya jadi laki-laki bajunya itu hanya baru sebagian karena saya yang buat adalah perempuan jadi lebih banyak perempuan kemudian yang dilihat tadi ada laki-laki atau yang banyak Zepeto itu dari teman kan biasa template-nya itu dia butuh dua orang jadi tidak mungkin akun kita sendiri yang sudah kita buat jadi karakter ibu misal ibu guru tidak mungkin kita tambahkan akun lagi kita kita cari mungkin teman atau tidak kita buat lagi unduh dulu itu unduh dulu di download dulu itu yang kita sudah buat karakter kita kemudian buat lagi karakter baru kalau saya lebih banyak saya menggunakan karakter yang telah dibuat oleh teman-teman di Zepeto tinggal saya lihat oh ini cocok tidak oh ini bagus oh ini cara berpakaiannya ada yang seksi ada yang macam-macam lah tinggal kita yang mencari ini bisa dilihat di sini teman-teman yang yang pernah yang sudah saya ambil itu ini ini nih ini ini lihat ini 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 karakternya lihat ada yang seksi ada yang yang pakai hijab ini teman-teman teman-teman memang di Zepeto tinggal saya ambil jadikan karakter seperti itu jadi terserah kita ini ada yang lima orang jadi lima orang kalau kita menggunakan satu akun maka semuanya ini akan sama mukanya jadi kita harus mencari teman teman lain untuk jadi lima orang enam orang itu dia hasilnya seperti ini apa tadi itu sengaja saya tidak ubah karena itu susah kita membuat lagi karakter berkarakter hanya misal ini yang mana ini Zepeto ini Zepeto ini videonya lihat ini banyak mereka ini ini orang berbeda ini juga berbeda ini ini saya punya akun ini ini karakter saya yang pakai hijab yang pakai jilbab putih yang hitam ini yang jilbab hitam ini teman-teman di di Zepeto nah dia seperti itu kenapa ini saya ambil semua ini 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 rencana mau dibuatkan kayak ini yang di saya saya buka dulu lihatkan kembali kenapa saya ambil itu banyak saya ambil Zepeto karena memang rencana membuat animasi animasi ya kayak di ada yang sudah jadi itu yang sementara dalam pembuatan keluar ya misalnya saya keluar ini yang ini yang kemarin yang saya buat saya ambil akunnya orang kita kita buat seperti ini kita ambil akunnya ya ini yang sementara dalam pembuatan mana ini bukan sabar ya ini dia ini ini yang sementara saya buat rencananya mau bikin indahnya toleransi ini baru judulnya atau ya ganti-ganti itu dia sementara sementara dalam pembuatan kayak ini kemarin ini ini sementara ya ini jadi ada yang misalnya ini memasak ya dikumpulkan semua jadi ini ada beberapa akun teman-teman kalau bisa kita buat akun priba sendiri tapi harus di download dulu kemudian ganti lagi jenis kelaminnya karakternya bagaimana mau yang pemuda anak muda mau yang kakek-kakek tergantung kita buatnya ya mungkin begitu ibu Harti saya kembalikan terima kasih ibu Nurmin masih ada satu pertanyaan di kolom chat berarti dari Pak Ari dari Bekasi berarti untuk pemakaian Jepeto ini hanya untuk unduh animasinya iya iya hanya unduh animasi betul hanya kita mengunduh animasi atau kita membuat animasi pembelajar animasi mungkin mau buat video animasi film animasi ya seperti yang saya buat ini di Youtube nah bisa setelah itu ya bisa lepas lagi nanti kalau kita butuhkan ya download lagi kalau memang memberatkan ini ini yang saya buat kelihatan bu belum oh saya sudah hapus sorry saya sudah keluar dari zoom tadi share iya berarti dari dari unduh aplikasi kemudian masukkan ke aplikasi yang satu dpn iya untuk dijadikan ini ini media pembelajarannya bisa bapak ibu lihat saya carikan dulu yang saya gunakan untuk dari Zepeto kelihatan kelihatan bapak ibu ya ini film ini film animasi kemarin yang saya buat ini saya kumpulkan semua ya ini saya kumpulkan semua video-video template itu kemudian saya buatkan semacam buatkan seperti ini ya oh ibu ari saya kira bapak ini juga ini tergantung kita mana yang kita suka atau juga bisa kita jadikan kalau media ini dia di belajar ini Zepeto yang saya gunakan saya tidak ingin memperlihatkan wajah saya jadi saya ambil ini saya hanya munculkan Zepetonya ya 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 seperti itu dia kalau tidak ingin tidak ingin memunculkan wajah ambil animasi bagi macam animasi untuk kita ya tidak ada wajah tidak ada wajah di sini ya masih sama bajunya karena bajunya kalau diganti kecuali yang ya hanya begini saja ya seperti itu ini lagi Zepetonya ya ini lagi yang dibuat hanya sama bajunya semua sama karena kalau ganti tiba-tiba kita kembali lagi ya tepat gitu ya demikian ya terima kasih terima kasih penjelasan ibu Nurmin luar biasa ya kita melihat tadi animasi-animasi yang sudah dibuat ada di channel youtube ratu channel silahkan bapak ibu sehingga sehingga di channel youtube ibu dan jangan lupa like dan subscribe makasih baik bapak ibu kalau masih ada yang ditanyakan silahkan bisa raise hand apalagi apalagi kalau kita sebagai konten sebagai konten kreatif di youtube itu harus banyak aplikasi yang kita gunakan makanya ini banyak sekali aplikasinya ada widmet ada macam-macam ingin bertanya ibu Nurmin ada pertanyaan lagi di kolom chat saya Ahmad Bayu Bapak Bayu mahasiswa S2 peternakan Universitas Haluoleo kendari mohon izin bertanya ketanggaan untuk peralihan antara berdiri dan duduk dalam kelas virtual haruskah memisahkan masing-masing diantara itu sesuai skenario maksudnya mungkin yang tadi yang terpisah yang duduk dengan yang berdiri ya ya harus kita mengunduh lagi kita cari mungkin yang duduk yang lagi membaca yang lagi pegang HP dengan sesuai dengan tahapan skenario pembelajaran ya sesuai tahapan skenario pembelajaran ada juga yang duduk ada juga yang tertidur macam-macam ada semua di situ jadi kita tinggal lihat oh ini cocok saya kayaknya cocok untuk promosi ini dia akan kelihatan semua terlihat di situ di aplikasi Zepeto apakah kita menari-nari di situ bahagias ada juga tanda oke macam-macam ada semua di situ jadi kita yang membuat kita yang skenario atau sken-sken memang bahwa oh ini bagian ini saya harus duduk oh bagian ini harus saya tepuk tangan oh bagian ini saya harus semangat ada semua di situ tadi yang gambar-gambar Zepeto tadi itu ada tinggal kita unduh kita tinggal unduh yang mana sesuai skenario kita bagaimana kita menggunakan Zepeto tersebut seperti itu seperti itu Pak begitu Pak Bayu terima kasih Ibu Nurmi masih ada lagi pertanyaan satu lagi Ibu Nurmi VN ada watermarknya atau tidak oh iya ya mengapa saya ambil VN ini ini tidak ada watermarknya bisa Bapak Ibu lihat di Youtube tadi itu tidak ada tapi kalau KineMaster itu kecuali kita prabayar makanya saya selalu mengambil yang sama juga dengan InShot InShot itu ada watermarknya tapi bisa kita nonton video maka akan hilang lah watermarknya tapi kalau KineMaster tidak kecuali kita prabayar kita itu kayaknya 40 ini 40 47 coba kita lihat KineMaster ini ini kita lihat dulu Kine ini ini ada watermarknya ini ini harus kita bayar ini buat berikutnya ya misal saya ambil ini gambar ini dulu ya itu ada tulisan itu ada watermarknya dan untuk membeli untuk memilih harus kita prabayar ini harganya ada berapa ada di sini biasa ditunjukkan untuk biaya dalam satu bulan satu tahun dua ratusan lah kalau InShot kalau InShot juga bagus cuma tidak ada chrome nya dia ini InShot InShot video ingin menghilangkan watermark misal kita cari dulu ya misal saya ambil ini ini masih ada ada watermarknya ini di di klik itu InShot nya baru ini ini bayarnya per bulan Rp57.000 gratis jadi kita nonton dulu sehingga bisa watermarknya hilang ya kalau PN tidak ada tidak ada ya kita nonton itu baru bisa hilang hilang watermarknya ini tidak bisa seperti itu VN nya tidak ada selama saya muat di Youtube itu tidak ada tidak terlihat dia ya proyek baru ada juga template terserah kita mau model bagaimana ini ada semua di sini ini template nya kita mau ingin apa ini ada ada ya ada videonya juga bisa ini seperti itu dia VN akan kelihatan kalau ada watermarknya di kayak seperti ini yang kemarin ini dibuat di ini dibuat di di VN ya tidak ada tidak ada tapi kalau yang di kinemaster ini yang awal-awal pembuatan video banyak sekali watermarknya karena belum belum tahu bagaimana caranya kita mencari makanya ada beberapa berbagai cara ini mungkin yang ada watermarknya tidak ada ada di video-video awal itu banyak sekali watermark yang kinemaster ini mungkin tidak ada ya jadi untuk VN ini dia tidak memiliki tidak ada watermarknya ini kita lihat dulu video yang ada watermarknya ini jadi ini mengganggu juga mana ini sebagian ada di insert di ibu Nurmin mungkin ada yang mau bertanya ini sudah angkat tangan ibu silakan ibu sudah dibukakan mikrofon ibu ibu kori ninda jikran walaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikum salam walaikum salam warahmatullahi menarik menarik sekali bu kayaknya buat ini buat kita coba untuk pembelajaran ini yang VN itu apa maksudnya tadi bu ya bagaimana bu yang VN itu VN itu memang aplikasi aplikasi VN saya juga kurang tahu apa itu itu dari anak-anak dari siswa pernah karena melihat saya menggunakan kinemaster masih ada watermarknya anak-anak itu menganjurkan ada yang model baru bu yang tidak ada watermarknya makanya saya coba belajar menggunakan VN ya seperti itu saya tidak tahu apa kepanjangannya VN VN itu oh saya pikir VN itu kayak di whatsapp itu kan ada maksudnya VN untuk itu kemudian saya mengajar bahasa inggris biasanya saya menggunakan VN itu untuk rekaman suara anak-anak untuk kirim tugasnya dalam bentuk dialog gitu ya dalam pikiran saya itu diisikan untuk suara dari karakter tadi itu untuk VN ini untuk mengedit video atau mengedit foto sehingga jadi sebuah video pembelajaran atau video animasi sama sama fungsinya bu dengan kinemaster insert capcut sama oh iya ini kalau untuk CPP sendiri gitu ya saya pernah coba dulu gitu ada yang dari juga cuma gak sepanjang yang punya ibu ceritakan awal-awalnya gratis gitu sampai berapa lama itu sampai berapa kali kita mempunyai karakter baru baru atau satu dua karakter atau sampai berapa karakter kita boleh membuat baru nanti free gitu selesai free gitu nanti berbayar lagi setelah lima karakter atau berapa gitu baru nanti kena 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 apa kena charge jadi suruh bayar lagi gitu apa apa aplikasi apa aplikasi yang Zepeto ini tadi kalau aplikasi Zepeto ini saya sudah gunakan sejak tahun sejak corona 2019 dan itu apa malah dia bertambah kalau kita buat karakter ada poin yang yang bertambah ada juga hadiah ada bonus-bonusnya di dalam itu di dalam aplikasi Zepeto itu ada bonus-bonus dari bonus-bonus itulah kita mencari membeli mungkin membeli apa di situ apakah aksesorisnya atau apa iya jadi iya jadi dia tidak hanya itu ada poin-poin itu bisa kita beli untuk mengganti pakaiannya mungkin kita beli ada ada yang kita jilbabnya kenapa jilbabnya hanya warna putih karena itu gratis untuk membeli kita harus ada ada poin di dalam itu jadi biasanya kalau saya mengupload itu di Zepeto dan teman-teman melai itu dia bertambah kayaknya bertambah poinnya cuma saya malah saya hanya mengambil untuk pribadi saya tidak tidak ser ke aplikasi Zepeto karena aplikasi Zepeto itu banyak juga teman-teman dari luar negeri dari 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 Cina semua bergabung di situ makanya karakternya ada yang hanya pakaiannya seksi ada yang macam-macam seperti itu berarti bisa kerjanya kolaborasi gitu bu kayak kan kita bisa mengedit itu kolaborasi kalau Zepeto bisa juga bisa itu yang tadi itu bisa yang tadi itu ada beberapa karakter ada laki-laki ada lagi yang tidak pakai jilbab itu saya ambil dari teman-teman teman-teman di Zepeto ataupun bukan juga teman tapi ada memang mereka mengunduh aplikasi Zepeto menggunakan aplikasi Zepeto sehingga banyak ada beberapa itu yang pakai hijab hitam hitam tadi itu dari Malaysia saya pakai karena bagus karena tidak ada dia membeli mungkin dia dia membeli bajunya dibeli semua pakaiannya dibeli jadi makanya bagus pakaiannya mereka sementara yang saya gunakan ini yang gratis yang awal dibuat itu memang gratis sederhana dia beli juga yang punya orang Malaysia yang dibeli tadi kita bisa pakai juga ya bisa bisa kita gunakan teman-teman yang ada disitu yang pernah menggunakan yang pernah mengunduh dan memanfaatkan Zepeto bisa laki-laki saja yang tadi bukan itu hanya teman tapi saya ambil sebagai oh ini cocok jadi pakaiannya dia bagus ada juga yang pakaian bikini macam-macam karena kalau dia sudah berubah profilnya itu berubahlah pakaiannya mereka seperti saya tadi itu saya sengaja tidak mau ganti karena kalau saya ganti lagi saya harus cari anu lagi cari yang mana lagi bajunya banyak jadi saya sengaja itu terus dulu nanti sambil menunggu ada gratisannya baru saya ganti gak ngaruh dengan misalnya ini kan punya orang dari hasil beli terus kita pakai kayaknya kayak apa ya kayak untuk dia memakai itu kita ikut pakai gak ada kayak kayak apa ya kayak kayak sesuatu yang sah-sah saja boleh gitu biasa iya enggak karena selama saya gunakan juga tidak ada yang protes biasa mereka dia mengambil malah mengambil saya punya karakter diambil untuk digunakan saya lebih banyak saya gunakan karakternya teman-teman di Zepeto karena bagus-bagus pakaiannya yang mewah-mewa sehingga saya suka itu ambil ambil ini yang rencana saya mau buat animasi tentang toleransi itu ya saya ambillah yang tidak pakai jilbab satu satunya yang jilbabnya yang model modern satunya yang agak panatik begitu seperti itu iya ada komunitasnya ada kayak grupnya yang khusus Zepeto kalau yang Kanva kan ada juga kalau Zepeto ini ada juga bu hanya di aplikasi tersebut saja yang yang sepengetahuan saya saya enggak tahu juga karena kalau di Facebook saya enggak pernah lihat juga di di IG juga tidak ada kalau Kanva kan ada ada saya juga ikut bergabung disitu cuma saya belajarnya otodidak buka YouTube oh cara gunakan begini sama dengan Zepeto ini oh begini begini cuma itu agak lama memang tapi kalau akunnya memang akun pribadi gitu ya Bu ya kayak Kanva kan ada For Edu ada yang Kanva untuk education kita bisa pakai yang akun ID kayak belajar ID ya bisa masuk iya iya jadi harus punya akun semua masuk di aplikasi harus ada akun yang disiapkan sehingga akun saya itu banyak jadi satu aplikasi lain lagi akunnya aplikasi ini lain lagi ya satu karakter satu akun gitu Bu itu enggak satu bisa kita buat beberapa karakter satu akun bisa kita ganti jenisnya jenis kelamin inginnya laki-laki kita harus ganti karakternya bentuk wajahnya harus diganti dia punya ini apa semua yang harus berbentuk laki-laki pakaiannya itu bisa kita ganti cuma saya enggak ganti lagi tadi harusnya kan bisa diganti kita ganti karakter lain laki-laki yang pakai baju jas bisa mungkin nanti Ibu bisa ngasih link-link yang di Youtube yang Ibu jadikan referensi untuk Zepeto ini iya iya betul Bu banyak itu Bu tentang Zepeto ini oke terima kasih Bu makasih ya Bu makasih banyak terima kasih Bu Kori Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh baik Bapak Ibu tanpa terasa kita sudah di waktu Indonesia bagian tengah pukul setengah setebelas iya setengah setebelas kurang 10 menit ya mungkin di Papua tadi sudah setengah 12 ya mohon maaf ya Bapak Ibu karena tadi ada keterlambatan gangguan hanya kita melewati sesuai jadwal yang ditentukan baik Bapak Ibu karena kita sudah melewati waktu mungkin kita cukup sampai disini namun sebelumnya memohon kepada Ibu Normin untuk bisa closing statement silahkan Ibu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah menghadiri webinar pada malam hari ini dan saya juga mengucapkan terima kasih banyak kepada Ketua Igi Kelor sempat ada yang bertanya di Facebook beranda Facebook saya kenapa itu ada Kelor saya belum sempat jawab karena masih serius pembuatan ini tadi PTT dan merekam video merekam sehingga saya belum menjawab karena kok Sulawesi tengah ada Kelor saya belum sempat menjelaskan jadi saya juga terima kasih sudah diberikan kepercayaan bisa hadir di sini sebenarnya saya belum belum percaya diri untuk tampil membawakan aplikasi ini hanyalah orang-orang yang artinya bisa memberikan itu saya hanya belajarnya otodidak jadi minta maaf karena jaringan karena juga laptop yang tidak bersahabat sehingga saya harus menggunakan HP dan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu yang sudah mengikuti webinar ini terima kasih kepada Ibu Harty yang yang dengan apa yakin bahwa saya bisa membawakan materi ini sebenarnya berat juga karena bukan tidak bukan spesifik apa saya punya keprofesionalan saya karena saya adalah guru bahasa Indonesia hanya karena biasa membuat video-video video jadi jadi kayak enaklah sehingga kita sebagai guru guru dimanapun apalagi di zaman digital saat ini kita harus betul-betul memanfaatkan berbagai macam platform aplikasi yang sudah disiapkan oleh Google sehingga kita tidak ketinggalan kita tidak buta kita tidak buta dengan teknologi yang saat ini memang sudah akan dicanangkan ini digital modern belajar daring dan belajar offline itu tetap video-video pembelajaran tetap saya selalu kirimkan video-video pembelajaran ke grup WA siswa sehingga mereka simak dulu kemudian masuk ke materi karena tidak sempat jadi kita memang betul-betul harus sebagai seorang guru kita harus siap menghadapi era digital saat ini kita tidak boleh ketinggalan dengan anak-anak kita yang sudah kotak-katik hp-nya membuat video macam-macam kita juga harus bisa supaya kita tidak dianggap bahwa ah guru itu memang guru zaman tempo tidak tidak berinovasi sehingga seperti itulah saya bagaimana memanfaatkan waktu sambil menulis sambil mengembangkan youtube ya itu seperti itu ya terima kasih kepada ibu hati sudah memberikan kesempatan kepada saya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah hirupi alamin sebelum ditutup saya memberikan pantun kepada kita semua di samping singa ada jerami jerami jatuh kelumpur besi menjadi guru di era pandemi harus kreatif dan inovasi baik maaf dengan mengucapkan hamdallah alhamdulillah hirupi alamin webinar kelor CSOC pada edisi 63 Sabtu tanggal 19 Maret 2020 dinyatakan selesai saya atas nama moderator mengucapkan permohonan maaf apabila selama membersamai bapak ibu ada hal-hal yang kurang berkenan terima kasih kepada narasumber yang telah memberikan ilmunya pada kita semua semoga apa yang disampaikan ilmunya itu bisa diterapkan di aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai seorang guru dan bisa barokah untuk kita semua amin Allah amin sekali lagi terima kasih buat ibu terima kasih ibu bapak yang sudah hadir pada malam ini mohon maaf segala kekurangan kami panitia kelor mengucapkan terima kasih saya ahli dengan mengucapkan wa'alaikum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam wa'alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih ibu arti terima kasih ibu misi daftar hadir dulu bu atau saya japri ya ya di japri saja bu oke terima kasih terima kasih juga kelor igi kelor sama-sama jadi kelor itu ibu Nurmin ya masih ada pak jan pak ketua ini kalau pak ketua karena kelor ini orang buton makanannya orang buton ya pak jan sudah telempar pak jan ya kebetulan ada ketua kita disini ketua igi kelor jadi pak jan mempersilah dipersilahkan untuk bisa menjelaskan apa itu kelor pak jan iya terima kasih ya bu Nurmin iya pak kelor ini merupakan singkatan yang kami ambil kepada baik pada kami di selesinya kebetulan kelor juga merupakan makanan favorit sayur favorit ya terutama di dataran di kota di kota provinsi Palu dan di sana juga di Palu sekarang sudah ada sudah ada pabrik kelor ya pabrik kelor ini adalah singkatan dari of educational learning online and reality jadi mungkin terjemahnya adalah merupakan dapur pembelajar atau dapur pendidikan gitu secara online tanya pak tanya kak ya tanya pak eh kuruf kanya singkatan kak kak itu kak itu kitchen dapur dapur oh kitchen iya 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 kitchen of education educational kelor learning online learning online through reality reality iya seperti itu mantap soalnya iya mereka kan di buton ini penjual sayur semua disini di dekat rumah banyak kelor jadi mereka apa itu kelor kemudian ada COC CSOC sentral itu adalah community online community sorry sentral suawesi CSOC sentral community online learning oh online learning iya 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 sentral suawesi of community community sentral komunitas ya komunitas CSOC berat iya iya sentral sulawesi online community itu jadi suatu komunitas online di sulawesi tengah kemudian kelor ini adalah bagian daripada igi sulawesi tengah demikian ibu iya pak terima kasih banyak infonya pak sama-sama terima kasih pak puspo terima kasih terima kasih terima kasih banyak atas nama kelor CSOC igi selawesi tengah yang sudah ibu sudah membagi ilmu dengan kami bersama dengan guru-guru yang ada di dari berbagai penjuru di layar publik Indonesia ini terima kasih semoga barokah ibu maupun keluarga amin ya lagi terima kasih silahkan ibu arti closing saja barangkali yang belum mengisi daftar hati mungkin silahkan saya buka semua mikrofonnya oke silahkan kebetulan ada yang bertanya nama youtubenya apa mn ratu channel ratu channel mn ratu channel mohon izin tahun 2018 iya pak ibu alumni jurusan pendidikan mana ya bu bahasa Indonesia berarti pak kadis ya pak asrun lio 94 saya pak 99 selesai saya sama pak 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 siapa seleting ada hanya adik kelas adik tingkat pak sumiman udu yang jadi dosen di unalu oh yang pendidikan bahasa Indonesia ya iya pendidikan bahasa Indonesia iya iya bayu pernah ke fkip sering-sering bu cuma untuk mengisi kajian saja di apa di MPM musola oh iya pak di fakultas di kertas kegeruan saya dari peternakan oh iya ya dan uha aluni kita sama-sama iya pak betul alhamdulillah ya ini saya juga rencana mau lanjut ini tapi tidak tahu bagaimana caranya lanjutnya di uha ya bu atau di luar kalau di uha harus kita tinggalkan jam mengajar harus kita tinggalkan sekolah karena belajar tetap muka katanya disana sementara kami pinjar harus tepat waktu tidak boleh kalau tetap muka sepertinya dibatalkan bu PPKM level 3 oh begitu dia pak iya pak iya 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 bu karena disana itu baru dapet cover info itu kalau suasitenggara sudah masuk di level 3 iya kami tapi alhamdulillah tetap muka hanya diperuntukkan bagi apa mahasiswa semester 2 dan 4 iya iya saya sebenarnya malu ini membawakan materi karena bukan bukan ahlinya bukan hanya apa ya itulah hanya belajar otodidak saja berbagi hatinya sementara yang lain aduh sedikit kan kalau dari sedikit ini tak olah ilmu saya buatkan untuk ibu hati sepenggal nama oke yang mana pusit sepenggal nama mana dikirim ada tadi saya di di video ibu 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 neng ini tidak bisa lagi dia karena dia mungkin baru masuk khusus hanya singkatan arti coba hari-hari penuh arti ini dia mana mito ini lihat Nurmin memotivasi saya memotivasi keren ini puisenya harapan yang kuimpikan Nurmin hanya harapan yang kuimpikan hanya akakkah tercapai R riak-riak hati berbisik dalam kalbu D tentu harapan dan impian ini ingin ku genggam harapan dan impian dengan mencurahkan segala rasa bau-bau 19 Maret 2020 yang masih yang lagi berjuang mengajak impian cita-cita ibu saya lagi S2 lagi S2 lagi ke sana kemarin dimana S2 kalau saya di Gorontalo Bapak UNG oh jurusan pendidikan bahasa Indonesia juga sama angkatan dari berapa bu kalau S2 nya atau S1 nya baru Bapak tahun kemarin sudah semester 2 ini oh 2022 2021 sama Bapak semangat pejuang tesis bu amin insyaallah Bapak Ibu yang mungkin sudah mau istirahat silahkan bisa live eh Ibu Nurmin belum saya kirim nanti saya kirimkan puisinya untuk Ibu siap sepenggal sepenggal sehat-sehat semuanya insyaallah kita bertemu di Kelor CSOC edisi 64 terima kasih banyak bu harti semoga sehat selalu amin dan tetap menjaga kesehatan dan tetap makan sate kesukaan itu itu sate di belakang ya 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 Pak Jan iya saya ngiler lihat satenya di belakang itu sama juga Pak Bayu juga ngiler sama pasti ngiler tapi takutnya koles oke selamat istirahat semuanya ya ya makasih banyak saya kirimkan link terhadapnya lupa lupa ngiputin ya silahkan Bapak Ibu Pak Fuspo Pak Fuspo kemana iya Pak Fuspo enggak kedengaran sudah tidur iya saya tadi itu sampai setengah tujuh terima kasih